Selain terkenal akan produksi buah dan sayurnya, Mesir juga terkenal akan produksi ikannya. Hal ini tak terlepas dari dibangunnya peternakan ikan berskala besar di sana. Mega proyek peternakan ikan Mesir dibangun pada area yang sangat luas, serta dengan biaya yang sangat fantastis yang mencapai triliunan rupiah dan menjadikannya sebagai peternakan ikan terbesar di Timur Tengah. Dengan adanya peternakan-peternakan ikan tersebut membawa dampak positif bagi pemerintah Mesir dan masyarakat di sekitarnya. Galleon Fish Farm adalah salah satu mega proyek peternakan ikan yang dibangun di Mesir. Peternakan ikan yang terletak di pesisir utara Provinsi Karp El Seik ini diresmikan pada tahun 2017. Pembangunan peternakan ikan ini berada di area seluas 12.000 fedans atau sekitar 50,4 km persegi. Dan menggunakan metode terbaru di bidang budidaya ikan. Proyek yang mulai dibangun pada tahun 2015 ini menghabiskan biaya sekitar 1,3 triliun rupiah. Pada fase pertama pembangunannya, luasnya mencapai 12,6 km persegi. Dan pada fase keduanya, pembangunan proyek peternakan ini luasnya ditambah sebanyak 37,8 km persegi. Proyek ini selesai pada tahun 2017 dan mulai produksi pada tahun 2018. Peternakan ikan ini diperkirakan menyumbang hampir 70% dari konsumsi ikan domestik masyarakat Mesir. Dan membuat Mesir dapat mengurangi impor ikan sekitar 27% serta membuka lawangan pekerjaan untuk 15.000 penduduk di daerah sekitarnya. Proyek Galleon Fish Farm dibangun dengan bekerjasama antara perusahaan Evergreen dari Cina dengan National Company Viserie & Aquaculture. Dalam prosesnya, peternakan ini memompah air laut dengan mesi Saltwater Pumping Station menuju ke peternakan ikan. Mesin ini terdiri dari 12 pompa penyedot raksasa yang mampu memompah air laut hingga 50.000 meter kubik per jamnya. Selain air laut, air tawar juga dipompah dengan mesin Freshwater Pumping Station. Pada mesin ini, terdapat 5 pompa penyedot raksasa yang mampu memompah air tawar sebanyak 20.000 meter kubik melalui saluran air tawar. Air laut dan air tawar tersebut selanjutnya dicampur pada sebuah tangki khusus yang berfungsi untuk mendapatkan air dengan tingkat salinitas tertentu, sehingga nantinya dapat mempercepat pertumbuhan berbagai macam jenis ikan. Air campuran tersebut kemudian dialirkan ke saluran utama yang memiliki panjang 7 km. Dan nantinya, air campuran ini akan dialirkan ke kolam-kolam dekat saluran utama dengan menggunakan 15 pompa penyedot raksasa. Pada fase pertamanya, terdapat 1.359 kolam ikan yang dibangun sesuai dengan standar sertifikasi internasional Amerika. Dari total kolam ikan tersebut, 466 di antaranya digunakan untuk pemeliharaan dan pengemukan ikan, yang kapasitas produksinya ini mencapai lebih dari 3.000 ton per tahunnya. Tidak untuk ikan saja, kolam-kolam ini juga digunakan untuk budidaya udang yang berjumlah 655 kolam. Pada kolam-kolam udang ini juga memiliki sistem drainase terpusat, sehingga dapat menghasilkan produksi udang sebanyak 2.000 ton per tahunnya. Pada peternakan ini juga terdapat 155 kolam inkubator untuk bibit ikan dan udang. Galleon Fish Farm juga memiliki mesin penetasan ikan dan udang terbesar di Timur Tengah yang luasnya sekitar 2.975 meter persegi. Dengan adanya fasilitas tersebut, peternakan ini mampu menghasilkan 20 juta bibit ikan dan 2 miliar bibit udang per tahunnya. Karena menerapkan sistem yang terintegrasi, di dalam peternakan ini juga terdapat pabrik pakan, yang menghasilkan 120.000 ton pakan ikan serta 60.000 ton pakan udang per tahunnya. Tidak hanya itu, setelah panen, ikan dan udang ini kemudian akan diproses pada pabrik pemprosesan. Pabrik pengolahan ikan dan udang di peternakan ini memiliki area seluas 20.000 meter persegi. Di tempat ini, ikan dan udang akan diproses dalam berbagai olahan dan kemasan dengan kapasitas 100 ton perharinya. Untuk menjaga keawatan ikan dan udang ketika dikirim ke konsumen, di tempat ini juga terdapat pabrik es yang dapat memproduksi 40 ton es serut dan 20 ton es balok perharinya. Selain Galion Fish Farm, pemerintah Mesir juga membangun Veirus Fish Farm yang diresmikan pada tahun 2021. Peternakan ini terletak di timur Port Said, di ujung terusan Suez, dan menempati area seluas 7.500 vedans atau sekitar 31,5 kilometer persegi. Pembangunan Veirus Fish Farm dikerjakan oleh National Company Fishery and Aquaculture yang bekerja sama dengan Angkatan Bersenjata Mesir serta Otoritas Terusan Suez. Hal ini dikarenakan air yang digunakan untuk peternakan ikan ini diambil langsung dari terusan Suez. Veirus Fish Farm diperkirakan memiliki kapasitas produksi 20 juta ikan dan 5 miliar udang per tahunnya. Di peternakan ini terdapat 4.000 kolam ikan yang dapat menghasilkan 160 juta bibit ikan dan 50 juta bibit udang per tahunnya. Pada awalnya, bibit ikan dan udang diimpor dari Yunani dan Italia, di mana kedua negara tersebut terkenal akan bibit ikannya yang berkualitas tinggi, dan untuk kedepannya dengan bibit ikan dan udang tersebut akan dikembangkan lagi, sehingga dapat menghasilkan bibit ikan dan udang sendiri tanpa memerlukan impor lagi. Pembangunan Veirus Fish Farm terdiri dari tiga fase, serta menghabiskan biaya sekitar 2,9 triliun rupiah. Pada fase pertama, pembangunan peternakan ini menempati lahan seluas 8 km persegi. Kemudian pada fase kedua, ditambah luasnya sebanyak 12 km persegi, dan membutuhkan waktu 12 bulan untuk menyelesaikannya. Sedangkan pembangunan fase ketiga menempati lahan seluas 11 km persegi, dan selesai dikerjakan pada kurun waktu 10 bulan. Dengan dibangunnya megaproyek peternakan ikan di Mesir, diharapkan bisa mendongkrak produksi ikan, serta dapat menyediakan makanan berprotein yang terjangkau bagi seluruh penduduk negara itu. Dan tidak menutup kemungkinan, Mesir akan mengekspor sebagian produknya ke Timur Tengah dan Eropa.